. Kabar tak enak datang dari pembawa acara, Roy Kiyoshi. Sebab dikabarkan ia kena tipu oleh asisten pribadinya. Dan tak tanggung-tanggung, Roy harus mengalami kerugian sebesar 300 juta karena ulah dari asisten pribadinya yang diketahui bernama Muhammad Syahroni. Awal mula kejadian ini karena Roy sudah percaya dengan asisten pribadinya untuk mengurus orang-orang yang mau konsultasi dengan dirinya. Roy pun melimpahkan saja, mengingat sang ibu, Lani Chandrawati, terlihat keteteran untuk mengurusnya. Dan setelah dipercaya untuk menghandel, Muhammad Syahroni malah memanfaatkan hal itu untuk kepentingan pribadinya. Ya, harusnya setiap orang yang mau konsultasi mentransfer uang ke rekening sang ibu, Muhammad Syahroni malah memberikan nomor rekening sendiri. Dan setidaknya sudah 10 orang yang sudah mentransfer uang ke Syahroni dan jika ditotalkan uangnya mencapai 300 juta rupiah. Roy sendiri sudah berusaha menghubungi Syahroni, namun selalu gagal. Roy pun mengaku sudah kehilangan jejak asisten pribadinya itu. Tentu Roy pun tak tinggal diam. Sambil membawa pengacara, Roy mengaku akan membawa masalahnya tersebut ke jalur hukum. Dan pada Jumat datang, Roy juga mengaku akan menemui para korban. Aku insya Allah mau ke jalur hukum, mau serahkan semua ke lauyar saya. Hari Jumat atau minggu depan, para korban yang digubungi baru bisa ditemui Jumat besok, ucap Roy, seperti yang dilansir dari media online, tanggal 15 Mei tahun 2019. Masalah Roy pun tersebar di media sosial dan video saat jumpa perbanyak diunggah ulang oleh akun gosip Instagram. Namun alih-alih bersimpati, justru banyak netizen yang mengomentari masalah kemampuan indigo Roy, yang menurut netizen harusnya Roy sudah mengetahui masalahnya itu sebelum terjadi. Katanya bisa baca masa depan, kok ketipu, komentar akun FBS garis bawah bet asteris. Kok diagak mencium bau-bau keanehan sih sebelumnya, sahut akun et ajira asteris. Terima kasih telah menonton!